Intro Oke, jadi beberapa hari yang lalu Gue dikirimin sebuah barang Yang ajib banget, spektakuler Dan yang pastinya, ya gue juga gak nyangka sih Kenapa gue harus dikirimin barang Seperti ini, tapi gue dikirimin sebuah Smartphone, ini Nama HP-nya Red Magic 3S HP gaming Ya gue dikirimin, gratis buat gue So, hari ini gue bakal gue review Tapi sebelum itu gue pengen minta maaf dulu kepada pihak sananya Karena waktu kemarin Gue unboxing HP-nya sendiri Ketika lo mau review barang Lo kan harus pake dulu ya, gue pake ini sebagai HP utama gue selama seminggu Dan yang pastinya sih Performanya keren banget Semua lancar, mau WA, Whatsapp Untuk sosmed lancar banget Buat gaming lancar juga Wah gila sih guys, parah banget nih HP tercanggih Yang pernah gue cobain, tapi ada sedikit Musibah, ada sedikit masalah Sebelum gue bahas tentang spesifikasinya dan lain sebagainya Gue cuma pengen bilang doang Jadi HP-nya itu retak Disini dan disini Karena kemarin waktu gue pake HP-nya Ada sedikit insiden Dimana gue hampir kena jumpret Gue mau di jumpret Karena gue lagi diboncingan Karena temen gue naik motor Lalu HP-nya hampir direbut orang dan jatuh Untungnya orangnya gak jadi ambil HP-nya Dan HP-nya pun jatuh ke tanah Tenang aja Walaupun ini retak Masih berfungsi seperti normal Masih hidup So, kita bakal mulai ke reviewnya Oke guys, sebelum kita liat ke HP-nya Kita bakal liat ke box-nya terlebih dahulu ya Jadi ini box-nya Kemarin gue dapetnya dalam keadaan gak segel juga Jadi gue gak tau itu hal yang bagus apa kagak ya Mungkin dibuka sama Beacuka ya Jadi ini box-nya ada logo Red Magic disini Keren banget ya logonya Kayak ya kalian liat ini udah otomatis Wah, HP gaming nih Kesannya juga udah bener-bener mantep banget Disini ada spesifikasinya ya guys ya Disini ada Qualcomm Snapdragon 8515 Habis itu disini ada liquid cooling fan-nya Jadi kalau misalnya kalian main game itu gak bakal panas HP ya guys Keren banget Tuh Full HD display 6,65 inci 60Hz Refresh rate-nya mantep banget 5000 mAh baterai Gila, ini monster banget guys ya Pokoknya full spesifikasi ya bakal gue taruh di layar Touch sensitive shoulder triggers Jadi ya, shoulder triggers ini artinya adalah Tombol L1 dan R2 guys Jadi nanti kita bisa setting tombolnya Lalu dia bener-bener enak banget memain game guys ya Gue bakal kasih untuk kalian sebentar lagi Esports inspired RGB strip Jadi di belakangnya bisa nyala guys Kayak HP-HP gaming lainnya lah ya Pokoknya kalau HP gaming belakangnya gak nyala-nyala Itu kayak kurang gimana gitu guys ya Kesannya kayak kurang greget aja gitu ya Kurang lengkap gitu Kurang nampel kesannya Dual stereo front speakers guys Jadi speaker-nya itu ada dua Jadi kalau misalnya kalian main guys ya Kalian main gak pake headset itu Udah bener-bener mantep banget Suaranya tuh kayak mengelilingi anda gitu ya 4D haptic vibration Jadi dia bisa geter juga Ya iyalah semua HP aja bisa geter Dan ada game space-nya juga Jadi itu ada mode gamingnya Kalian bisa masuk ke mode gamingnya Abis kalian bisa main game tanpa diganggu Dan nanti gue bakal kasih liat guys Oke, sekarang kita bakal buka aja kotaknya Dan ini harusnya HPnya disini Tapi udah gue buka So ini dia Ride Magic Wow HPnya transparan Enggak lah guys Sekarang kita buka ini Dan kita lihat isinya seperti apa Oke Ini cukup simple guys ya Ini ada manualnya disini Ada instruction manual Gak perlu gue buka Disini ada Disini ada kabel Kabel USB Type-C tentunya guys ya Karena ini udah tahun 2020 Masih belum type-C sih ya Keterlaluan banget Kalau belum type-C Dan ini ada donggolnya guys ya Apa ya Kayak adapter ya Adaptornya Dan ini dia adapternya Gue udah keluarin Buat gue cas Kemarin Jadi adapternya Cukup simple Dan ini untuk region Asia ya guys ya Untuk region Indonesia Emang colokannya kayak gini Oke guys Jadi ini dia HPnya Nubia Red Magic 3S Ya Sangat disayangkan sekali Karena gue lagi pake Tempat-tempat di jambret gitu kan Untung kagak ilang Kalau hampa ilang Mati gue By the way ini Tadi gue sebutin lagi Prosesornya itu memakai Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 Untuk operating sistemnya Udah support Android Pie guys Yang Android 9.0 Tapi kalau untuk OS dari HP ini Sebutannya itu Red Magic 2.0 ya Versi 2 Red Magic Untuk layarnya sendiri Udah pake Gorilla Glass 4 Jadi ya Ini harusnya sih kuat guys ya Cuma kayak kemarin Kebantingnya tuh Kayak terlalu keras mungkin Atau gimana Dia itu jadi retak gitu Tapi untungnya LCD-nya masih utuh Ini bener-bener musibang banget sih guys Sumpah Parah banget Disamping sini ada tombol Untuk masuk ke gaming mode-nya Yang merah ini Jadi kalau misalnya kita teken Dia bakal masuk Ke gaming space ya guys Game space Dan kalian bisa lihat sendiri Gue udah install Free Fire Call of Duty PUBG Mobile Dan Mobile Legends Oke Disini kalian juga bisa lihat Kalau misalnya kalian nyalain cooling fan-nya Dia bakal nyala cooling fan-nya Jadi nanti di dalamnya Bakal ada liquid cooling gitu Dan ini RGB Aurora Band-nya juga gue nyalain Jadi dia kayak nyal-nyal lagi tuh guys ya Tapi ini Aurora Band-nya juga bisa di customize Jadi kalau misalnya kalian pengen warna wearer doang Bisa Kalian mau strobing bisa Kalian mau breathing bisa Ada aplikasi juga Nih gue kasih tunjuk dulu Nih LED strip Jadi kalian bisa customize Kalau misalnya kalian pengen frekuensinya lebih cepat Kita tes aja langsung Preview Kita putar Dan kalian bisa lihat sendiri guys Bisa strobingnya lebih cepat ya Dia klap-klip gitu Kayak lampu natal Oke And Abis itu kalau misalnya warna yang mau kita ganti guys ya Kalau misalnya warna yang mau merah doang Bisa nih ya Nih Misalnya warnanya merah nih Tiga biji merah Dan sisanya itu warna Ungu ya guys ya Nih Kita bisa ubah seperti itu Nah Abis itu kita save Dan kita preview Kita lihat belakangnya Strobing Keren banget guys Bisa di customize ya Itu keren banget sih Sebuah Edition Sebuah tambahan yang oke banget menurut gue Dan semua HP gaming juga emang Harusnya sih punya guys ya Layarnya udah 60Hz juga guys Reverse rated jadi oke banget Buat main game Bener-bener memanjakan mata banget Kalau misalnya gue gini juga Dia bener-bener ngikut loh guys Bener-bener cepat banget dia Respon time-nya juga bener-bener mantep banget Gue jujur deh guys ya Gue gak pernah Nge-review HP Ini baru seumur hidup Gue review HP di channel gue Sumpah Kalian bisa lihat Di belakangnya seperti ini Ini ada fingerprint scanner juga Jadi kalau misalnya kita matiin Nah Bisa nyala dengan Satu sentuhan dari jari gue Nih Sama seperti dengan HP yang lain Tapi kalau HP yang jaman sekarang Kan dia di layar guys ya Pakai Ultrasonic ya Ultrasonic Oh Gak tau lah gue pokoknya Di layarnya Kalau yang ini Dia masih pake sistem Kayak Note 9 Go guys Di belakang Sejari ya Tapi Kalau menurut gue Ini jauh lebih nyaman buat dipake Kalau misalnya kalian pengen buka HPnya Nah Ini jauh lebih nyaman Soalnya bentuknya itu Kayak vertical ke atas gitu ya Bukan horizontal Di samping sini ada tombol powernya Itu tombol powernya Dan Di sini ada tombol volume guys Jadi kalian bisa atur volume-nya Seperti ini Kita naikin Turunin Kameranya ada 48MP Untuk yang belakang Kita bakal tes aja langsung ya Misalnya kita memfoto sih itu Kita memfoto Ini Gas shot Oke seperti itu Hasilnya juga oke banget guys Detailnya mantep banget ya Tuh Kalian bisa lihat sendiri Detailnya oke banget 48MP guys Gila Gokil sih ya Dan untuk kamera depannya Keren juga Halo Hai Ada gue disitu Lagi nge-review Ya seperti biasa Oke Jadi sekarang guys ya Gue gak bakal banyak bacot Kita langsung aja ke gaming mode-nya Eh by the way Disini juga ada exhaust fan-nya guys Jadi ini Hawa Hawa anget-angetnya itu Bakal keluar dari sini Ada lubang-lubang Untuk cooling fan-nya Dan ini karena cooling fan-nya gue nyalain Jadi sekarang Langsung aja kita ke mode gaming guys ya Kita pencet tombol ini Ya ini anggap aja ini gak ada guys ya Ini sangat memalukan Tapi ya Ya namanya juga musibah Gue juga gak mau kayak gini So kita bakal mulai dengan game yang paling simple Dan yang paling Banyak dimainin orang Mobile Legends Oke ya kita bakal pake yang simple aja Kita bakal pake Siapa ya enak ya Mungkin Bruno kali ya Bodo amat lah Ya karna ini warrior Karna ini masih warrior Caranya gue yang ini Jadi Kita pake MM banyak juga Bodo amat Gue gak peduli ya Tuh Ini masih bener-bener awal game banget Gila guys Kayaknya baru gue doang yang review HP retak kayak gini Oke guys ini dia gameplaynya Dan kalian bisa lihat sendiri Ini bener-bener alus banget Gek tuh Liat bener-bener alus banget Gak ada fps drop sama sekali Bener-bener HP idaman ya Kalo bener gue ya Kita bakal coba nih Kita bakal coba bunuh nih ya Si Roger Pokoknya sampe gue dapet fps drop blokat Bisa gak ya gue? Ah mati gue Dikit lagi padahal Aduh Kita langsung aja ke COD Sekarang kita udah di COD mobile Kalian bisa lihat preview untuk ininya Dan ini settingannya udah maksimum guys ya Udah bener-bener Paling poll Itu sangat tinggi Frame rate juga maksimum Kita bakal cobain apakah ngelag atau enggak Ini padahal udah jatuh loh guys ya Udah jatuh dan harusnya performanya itu udah turun Tapi Ya dari awal guys ya Dari awal Gue mainin HP ini ya Pertama kali gue install game Itu bener-bener Ini performanya tuh gak turun gitu Jadi Tuh liat Bener-bener alus banget Gila sih Ini lebih ke first impression guys ya Ini lebih ke Test gaming sih Bukan kayak Main Apa Bukan kayak review ya Ini bener-bener basic banget Gue pake charbar juga disini Kemarin gue bawa ke tongkrongan guys ya Gue bawa ke tongkrongan di Ini Di temen gue Temen gue nyobain HP ini Dan Dia bilang skill dia langsung aja guys Udah kayak pro player ya So kita langsung aja cobain Gue agak bingung nih guys Gue ngeliatnya Soalnya dari kamera gue Aduh Gila mau Gak keliatan sumpah guys Musi yang mana Aduh Aduh Reloading Cover me Aduh 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 Mati lagi Sakan-akan jadi gampang gitu guys ya Ya gitu lah guys Pokoknya ini alus banget Dan disini guys ya Kalau misalnya kita nyalain gaming mode ya Di dalam game Ini kita bisa setting tombol di atas guys ya L1 R1 Tapi karena game ini Nggak butuh tombol ini guys ya Kita bakal lihat dulu ke ini Ke fitur-fiturnya Jadi di fitur untuk gaming mode ya Ada auto mode Ada 4D shock Touch button Handler Ini untuk Apa namanya Ini handler kayaknya untuk Ini guys ya Kalau misalnya nanti kalian beli Extension-nya Beli gadget-gadgetnya Kayak aksesoris gitu Kalian bisa pake Kalian bisa nyalain fan ya nih Kalau kalian dengerin Ada suara fan disini ya Kalian bisa block messages Bisa block SMS Bisa block panggilan Dan kalian bisa Super snap Bisa snapshot Seperti itu Jadi itu resolusinya Bakal mantep banget guys Untuk kalian sharing-sharing ya Ke temen-temen kalian Habis kalian main Dan ya Mana sih musuhnya Gak ada musuhnya gitu Gimana ya Tunggu-tunggu Gak bisa liat Kok ini dia Ya ampun Bodoh sekali ya Musuhnya masih block guys Sini loh Malu Nah Ya pokoknya gitu lah guys ya Dan disini Kalian bisa record juga Kalian bisa rekam Kalian bisa nge-youtube Pake ini Dan kalian juga bisa stand by ini Entah Stand by itu Oh ini Kalian bisa lock Layarnya Ya gitu lah Pokoknya keren banget Dan sekarang kita Bakal langsung switch aja Ke game yang satunya lagi Untuk daya tahan baterainya Si bener-bener oke banget ya Gue udah coba pake seharian Dari pagi Gue charge full Abis itu gue Pergi ke mall Main game Foto-foto Main sosmed Dan lain-lain Itu malemnya Masih 40%an baterainya Ini bener-bener Irit banget Entah ini irit Atau baterainya itu Yang gede banget ya 5000 mAh Jadinya Ya gitu Jadi ya gue bingung aja Oke sekarang ini Gue udah di game ya Dan kalian bisa lihat sendiri guys Ini udah settingan Paling mentok ya Udah paling poll Dan gue udah gak ngerti lagi Ini grafiknya bener-bener Mantep banget Oke banget Dan sekarang gue bakal cobain Tombol R1 Dan R1 nya Di game ini Jadi sekarang kita bakal cobain Untuk fiturnya Fitur tombol LR nya Ini dia tuh guys ya Jadi kalau misalnya ini Gue pencetnya Yang samping ini Gue pencet Dia bakal ngeker Ini sebenernya udah gue setting sih guys ya Jadi gak perlu khawatir Kalian nanti gue bisa setting juga sendiri Kalian mau ini yang ngeker Ini nembak Bisa Kalau yang ini gue lebih prefer Seperti ini ya Kalau misalnya nanti kita ketemu orang nih Kita ketemu musuh Itu udah kayak nge-cheat guys Gue bener-bener kayak bebas banget Tangan gue gak perlu lincah-lincah gitu Gak perlu kayak mainnya 3 jari Kan kok temen gue kan mainnya 2 jari gitu ya Lebih cepet gitu Wah gila sih guys Ini oke banget sih Dan ini tombolnya touch screen loh ya Tombolnya touch ya Bukan pencet gitu ya Jadi bukan tombol Tapi lebih ke touch screen Enak banget pokoknya Untuk PUBG Mobile Bener-bener Lancar Dan oke guys Itu aja dari review Nubia Red Magic 3S kali ini Ya Hape ini Hape gaming yang bener-bener canggih banget Tapi sayang sekali gue hampir Kena jam brand nih ya Tapi untungnya Cuma rentak doang Ya Lain kali guys Gue bakal berhati-hati Kalau misalnya Gue mau review barang Soalnya ini bener-bener gak terduga banget Gue juga bener-bener kaget banget Bener-bener shock banget Pas ngeliat ini retak Gara-gara itu Seenggaknya ini gak dicolong ya Siapa misalnya dicolong Mati gue So guys Kalau kalian yang suka video ini Jangan lupa kasih like Comment di bawah guys Kira-kira Apakah pendapat kalian Tepan hape ini Apakah keren Walaupun harganya itu Cuma 6,8 juta guys Dan Nanti kalau misalnya Udah bener-bener masuk Di sini Di Indonesia Masuk resmi Ya Kita tunggu aja nanti Harganya berapa Dan oke guys Have good day And stay Awesome Thank you so much Bye bye Woo Lepas 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 Terima kasih.